Dan pemerintah menyusul penetapan Getua KPK Firly Bauri sebagai tersangka sejumlah mantan pimpinan dan pegawai KPK melakukan aksi cukur rambut di depan gedung KPK. Aksi cukur rambut dilakukan sebagai simbol KPK telah dibersihkan dari perilaku koruptif. Seperti inilah aksi potong rambut yang diikuti sejumlah mantan pimpinan dan pegawai KPK di pelataran gedung merah putih KPK Jakarta. Tampak mantan ketua KPK Abraham Samad, mantan penyidik senior KPK Novel Baswedan juga Harun Al Rashid turut memotong rambutnya. Aksi potong rambut ini dilakukan sebagai simbol bahwa KPK telah dibersihkan dari perilaku koruptif sekaligus apresiasi terhadap pihak kepolisian yang telah menetapkan Firly Bauri sebagai tersangka. Dalam aksi ini, para mantan pimpinan dan penyidik juga membawa berbagai poster berisi turut bersuka cita atas penetapan Firly Bauri sebagai tersangka. Selain itu juga ada karangan bunga bertuliskan turut berduka cita, pemberantas korupsi kok tersangka korupsi? Sebelumnya di Reskrim Suspolda Metro Jaya, Kombespol Adesi Manjuntak mengumumkan Firly Bauri sebagai tersangka dugaan pemerasan dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian. Kasus ini banyak mendapat perhatian publik setelah beredar foto Firly Bauri bertemu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Tim Liputan, Metro TV. Terima kasih telah menonton!